Dan pemeriksa kita akan bergabung bersama dengan Febri Artito Ramadang yang saat ini berada di kantor pusat bantuan Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Febri, bagaimana kondisi terkini di poskopungsian? Ya baik Abraham, memang pasca banjir bandang dan juga longsor yang menerpa Kabupaten Pacitan Jawa Timur. Saat ini memang banjir sudah berangsur-surut dan memang meski begitu distribusi dari bantuan-bantuan terus berdatangan dari relawan maupun dari masyarakat sekitar kepada warga-warga yang saat ini masih mengungsi dan saat ini memang di posko dapur umum berbagai bantuan logistik yang terdiri dari makanan, sembako maupun itu selimut dan pakaian bersih terus berdatangan dan nantinya akan didistribusikan ke desa-desa yang saat ini masih terdampak dan dari pantauan kami tadi pagi juga kami sempat mengunjungi desa yang terdapat dari banjir bandang serta longsor yang ini di desa Peloso, keluruhan Peloso di mana di sana Abraham dapat digambarkan bahwa kondisi di sana saat ini pasca banjir masih terendam sedikit ada genangan air begitu jalan akses ke sana dan juga masih ada lumpur-lumpur pekat begitu sisa dari genangan air dan memang kondisi dari rumah-rumah warga sendiri saat ini terpantau hancur di kelurahan Peloso serta ada juga tanggul jebol yang saat ini memang mengakibatkan rumah-rumah tersebut hancur dan memang bantuan juga sudah datang dari berbagai pihak tadi juga bupati dari Pacitan yakni Indartato, lalu juga ada gubernur dari Jawa Timur, Soekarwo serta ada Susilo Bambang Yudhono berserta keluarga tadi mengunjungi desa Peloso untuk melihat bagaimana kondisi terkini di sana pasca banjir bandang yang melanda di kelurahan Peloso dan memang untuk mengatasi hal tersebut pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur juga tadi Soekarwo mengatakan bahwa akan membenahi sebanyak 1.709 rumah dan akan membenahi tersebut dalam waktu 2 minggu Abraham ya, Febriar Tito seperti apa distribusi bantuan yang Anda sebutkan tadi datang berbagai pihak ke posko-posko agar tepat sasaran? ya baik, Abraham memang tadi distribusi terus berdatangan tadi juga gubernur Jawa Timur lalu juga SBI sempat berkunjung ke posko ini untuk melihat bagaimana kondisi dan logistik apa saja yang sudah masuk ke sini yang nantinya akan didistribusikan dengan baik kepada desa-desa yang membutuhkan dan salah satu tadi desa yang didistribusikan juga desa Peloso dimana tadi akan ada distribusi barang berupa makanan, sembako dan juga baju laik pakai yang didistribusikan ke desa Peloso karena memang desa Peloso saat ini kondisinya masih rumah-rumah warga masih hancur dan juga ada tanggul jebol yang menyebabkan masih sedikit tergenang air di sekitar desa tersebut Abraham dengan kondisi kesehatan para pengungsi apakah mereka sehat-sehat saja atau barangkali membutuhkan tambahan obat-obatan? ya baik Abraham memang untuk bantuan obat-obatan sendiri saat ini juga masih terus berdatangan dan kondisi dari para pengungsi sendiri saat ini masih berada di alun-alun atau juga di pendopo dari Bupati di sana juga panggung kami masih ada beberapa pengungsi yang masih tinggal di situ meskipun saat ini banjir sudah mulai surut dan kondisi dari para pengungsi tersebut saat ini memang masih terlihat baik dan juga distribusi barang atau juga logistik bantuan-bantuan terus berdatangan ke tempat pengungsian di pendopo Bupati Kabupaten Pacitan Abraham Abraham